Intro Dewan Pengurus Daerah Taruna Merah Putih, DPD TMP Karsel, mengajak masyarakat yang sebelumnya terkotak-kotak saat pemilu lalu untuk kembali bersatu. DPD TMP juga mengajak masyarakat untuk mengawal proses perhitungan suara dan menghormati pemenangnya saat perhitungan akhir 22 Mei 2019 mendatang. Ajakan kepada masyarakat untuk kembali bersatu dan tidak lagi terkotak-kotak saat dan pasca pemilu lalu dikatakan Ketua DPD TMP Karsel, Syarif Udin di Banjermasin baru-baru tadi. Dalam pernyataan itu, Organisasi Sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini juga menyampaikan terima kasihnya kepada penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu, serta aparat TNI, Polri, dan masyarakat yang mengantarkan pemilu berlangsung aman dan lancar. Diakui Syarif Udin, hasil sementara di Karsel untuk pemilu presiden pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Joko Widodo Kiai Haji Maruf Amin yang diusung PDIP dan parpol koalisi lainnya kalah dalam perolehan suara dari pasangan nomor urut 2 Prabowo-Sandi. Namun secara nasional, pasangan yang mereka usung unggul. Terkait hasil pemilu legislatif di Karsel, menurut Syarif Udin, perolehan suara PDIP cukup baik. Hasil penghitungan internal pihaknya, perolehan kursi di DPRD Karsel untuk sementara PDIP sudah mengamankan 8 kursi. Jumlah itu diperkirakan bakal terus bertambah sesuai target mereka memenangkan 12 kursi. Dari Banjarmasin, Beben dan Deden, Banuapos TV melaporkan.